Sebenarnya ini backgroundnya adalah memang salah satu tagline atau goals yang ada adalah protecting more Indonesian people. Jadi ini adalah eksekusi dari tersebut. Dengan 10 ribu pencanangan asuransi gratis, targetnya ada dua. Yang pertama adalah charity itu sendiri, alliance. Yang kedua adalah literasi. Jadi kita ingin seluruh masyarakat Indonesia itu aware bahwa asuransi penting dalam kehidupan mereka. Jadi untuk itu kita stimulir dengan ini. Sebetulnya alliance sendiri targetnya tidak hanya di premium customer. Bahkan kita ke micro pun kita berikan layanan asuransi. Terbukti sekarang ada 9 juta customer micro yang kita cover asuransinya. Jadi itu adalah background kenapa kita canangkan program gerakan 10 ribu asuransi gratis untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Syariah kan banyak Pak. Nah kalau yang ditawarkan alliance apa sih Pak yang berbeda? Ya salah satunya adalah kita melayani sampai micro. Jadi pembiayaan-pembiayaan micro yang cuma 1 juta 500 ribu, yang preminya hanya sekedar 5 ribu, 6 ribu kita layani. Ini yang berbeda alliance syariah dengan mungkin syariah yang lainnya. Mereka tidak menjangkau sampai ke level yang paling bawah. Nah ini hanya bisa dicapai dengan dua. Yang pertama memang kita siapkan produknya yang sampai ke level itu. Yang kedua adalah teknologinya. Dan alliance dengan dukungan alliance group kita mempunyai produk sampai ke segmen yang paling rendah itu. Strateginya adalah kita memang harus engage dengan bank atau dengan institusi yang menyediakan layanan micro tersebut. Karena kemudian kita lakukan host to host digital karena itu tidak mungkin dilakukan selama NOA. Akan very costly kan. Jadi dengan kerjasama itu memungkinkan kita bisa grab sampai 9 juta customer saat ini dengan bekerjasama dengan bank atau institusi keuangan yang menyelenggarakan pembiayaan sampai ke micro tersebut. Dan orang-orang yang maybe a little bit worry tentang alliance syariah. What would you say to them to persuade them to try alliance syariah? Oke, untuk segmen yang bawah itu kita tawarkan dengan kemudahan-kemudahan. Dari mulai dia onboarding, paperless, sampai dia claim juga paperless. Kemudian premiumnya juga harus sangat murah. Dengan cara seperti itu mereka tidak melihat barrier lagi. Oh seasuransi ternyata bisa protect mereka dengan cara mudah dan murah. Itu sehingga kita bisa penelitian sampai ke micro segmen.